Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini aku akan bagikan cara membuat gulali rambut nenek Bahan-bahannya adalah 250 gram tepung ketan 250 gram gula pasir 200 ml air Bewarna makanan 1,4 sendok teh citrum Siapkan wajan, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan Kemudian kita sangrai tepungnya sebentar ya Setelah disangrai, kemudian sisihkan Siapkan wajan, kemudian masukkan 250 gram gula pasir Kemudian 200 ml air Kemudian sejumput citrum atau bisa diganti dengan setengah sendok teh jeruk nipis Kemudian 3 tetes pewarna makanan, aku pakai warna biru ya Kemudian kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata Pindahkan ke kompor Kemudian biarkan hingga mendidih Nah ini sudah mulai mendidih Mengaduknya seperti ini saja ya Nah ini sudah mulai mengeluarkan busa Kita aduk sesekali supaya tidak gosong Kita tes gulalinya pada air dingin ya Jika seperti ini, berarti gulalinya belum siap untuk dibentuk Kemudian kita lanjutkan hingga mengental sedikit lagi Nah sekarang kita coba lagi Jika sudah seperti ini, berarti sudah siap untuk dibentuk Atau pada saat dimasukkan ke air dingin Menjadi butiran-butiran seperti ini ya Matikan api, kemudian pindahkan ke dalam wadah yang tahan panas Dinginkan gulali Kemudian kita ambil seperti ini Gulali ini aku bagi menjadi dua ya Nah ini gulalinya sudah siap untuk dibentuk Kita siapkan tepung ketan yang sudah disangrai tadi Kemudian bentuk gulali seperti donat Gulingkan ke dalam tepung ketan supaya tidak lengket Nah cara membentuk rambut neneknya seperti ini ya Kita lipat seperti ini Kemudian kita tarik lagi Ini menariknya gampang banget, tidak perlu pakai tenaga Kita tarik lagi Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah mulai banyak Terima kasih telah menonton! 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 Cantik banget kan Rasanya enak banget Manis Jadi ingat jajanan untuk SD dulu Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol subscribe dan aktifkan Notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton